Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi dan lagi saung crypto akan mengupdate dan mereview ya salah satu token ya chow token ya banyak sekali yang minta ya untuk di review untuk show token namun sebelum kita bahas itu tidak ada salah kalian melakukan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia crypto karansi dan kalian bisa bergabung di telegramnya songkripto untuk tidak saling berbagi ilmu tentang dunia crypto karansi Oke kalau kita lihat cat dari si Chow ini yang ada penurunan 1,15 persen dia sempat atnya menyentuh di angka 9439 namun jatuh kembali ya dan dia coba masih untuk bertahan apakah dia sanggup untuk bertahan ya Hai jika memang eh dia tetap bertahan di atas MA berwarna kuning ada kemungkinan dia untuk bisa meng-recovery secepat namun bila jebol di bawah MA berwarna ungu mungkin akan koreksi agak lumayan ya seperti itu oke kita langsung lanjutnya pemberitaannya ini ya mana ini menyangkut Chow ya Hai Hai retasan Chow mimpi pemburu ya semua detailnya jadi dia sedang kena hacker ya dihack ya sementerinya seperti itu ya waduh 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 ini diambang kebangkrutan apakah dalam beberapa hari terakhir Chow atau Hunter Drain telah menjadi perbincangan semua orang karena peretasan tidak diragukan lagi peretasan token Chow adalah berita buruk bagi semua investor benar ya tapi sepertinya ceritanya lebih dalam art dari yang terlihat Apakah anda ingin tahu fakta-fakta intrahistorinya ya tem final dilavan divay yang digunakan oleh berbagai proyek untuk mengunci likiditas mereka menjadi korban ekspoliatasi ya penyerang mencuri 15 juta token likiditas dari beberapa gaib proyek pada 27 Oktober kemarin mati ya peretas itu itu memengaruhi mempengaruhi mungkin ya empat proyek dipayang berbeda protokol-protokol ini melihat likiditas mereka mengalami penurunan ringan hingga parah setelah pencurian serangan itu adalah insiden keamanan utama di ruang kripto pada bulan Oktober likiditas suka Chow dan fax ya dicuri oleh peretas pada saat yang bersamaan jadi bukan hanya cowok saya ada suka ya disuka dan perk ya time finance mengatakan bahwa kontrak pintar sementara diaudit dan mendesak peretas untuk menghubungi mereka untuk pembayaran hadiah karena sifat ekspoliatasi token Chow sepenuhnya berada di tangan penyerang dan bukan sesuatu yang dapat dipulihkan tanpa kerjasama para peretas kesalahan hack ini bukan Chow atau token lainnya tetapi sepenuhnya kesalahan tim finance dari sudut pandang kredibilitas platform ini telah merusak reputasinya karena ini semua ini terjadi pada saat yang sama ketika Elon Mouse melakukan pembelian tweet yang telah menimbulkan gelombang spekulasi yang besar investor Chow telah mulai mengembangkan hipotesis imajinatif pembelian tweet dan peretasan jauh pada hari yang sama Apakah anda percaya pada kebetulan bisa jadi ya tapi cerita tidak berakhir di sini sebenarnya itu baru permulaan ketika semua tampak seperti peretasan sederhana yang dilakukan oleh penjahat dunia maya pengembang Chow dan peretas mulai bertukar pesan crypto melalui ethscan setelah serangan tersebut pelaksanaan Chow yang didanai oleh pelaksanaan sip asli meninggalkan pesan berikut melalui ethscan pesan itu ditunjukkan kepada peretas membuat permintaan untuk memperbaiki masalah dengan memasangkan token dengan da da ya dai dan pembakar kumpulan likuiditas pesan tersebut mengatakan sebagai berikut Wah ini bahasa Inggris ya dan bahasa akan sendirilah pengekspolitasi ya mengirim pesan di blockchain yang menyebutkan dirinya with tehat ya dan bahwa dia akan mengembalikan LP yang dicuri dengan imbalan hadiah untuk setiap proyek dia juga menyatakan bahwa tim keuangan belum belum berkomunikasi dan bahwa perusahaan telah terlibat dalam perilaku yang mencurigakan Wow ini ternyata ada mungkin ada dua versi ya antara Hai ada keterlibatan antara dua pihak perusahaan juga mungkin ya ada keterlibatan dari pihak orang-orang di dalam perusahaan ini perilaku yang mencurigakan ya nah jadi kata Hai witehat ya mengacu pada peretas etis atau pakar keamanan komputer yang mengkhususkan diri dalam pengujian penetrasi untuk mendeteksi kerentanan dan meningkatkan keamanan sistem komunikasi dan informasi organisasi pesannya adalah sebagai berikut nah ini pesan dari pihak eh peretas tersebut ya pengembang cao mengirim pesan melalui ethscan yang mengatakan bahwa cao bersedia ya membayar hadiah dan witehat tidak dikomunikasi cao pengikut gagak berpikir bahwa yang berbicara adalah riosi pesannya adalah sebagai berikut jadi orang berduganya adalah riosi di salah satu dari developer tersebut ya setelah itu peretas menjawab mengatakan bahwa untuk keamanan dia hanya menggunakan blockchain untuk berbicara bahwa dia melihat kepercayaan dalam proyek bahwa dia akan mulai memindahkan dana dan mengusulkan empat opsi untuk proyek cao disini kami meninggalkan anda dua pesan Wow jadi ada empat pesan ya dia meninggalkan empat pesan untuk tim pertama option ini keduanya bahasa Inggris ya seinggris saya kurang jago soal ini ya Oke Witehat meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa ada anak tersebut aman dia juga berbicara tentang membuat kontak yang aman karena ada ada orang lain yang mencoba menyamar sebagai dia pesannya adalah sebagai berikut jadi ada orang yang lain juga ya dan dem mengatakan dananya aman ya ini jadi tambah ruwet saja ya dalam pesan berikut pengembang cao menghubungi peretas memilih opsi nomor empat memberikan alamat dompet untuk menerima dana yang diretas dan akhirnya mengucapkan selamat hari untuknya tak lama setelah token dikirim pesannya adalah sebagai berikut semua aset dipulihkan peretas Witehat mengembalikan semuanya mengambil 10% dari kumpulan likuiditas ya sebagai hadiah hari-hari ini adalah perjalanan yang luar biasa bagi komunitas cao kedua transaksi tersebut dapat dilihat disini Oh jadi dia langsung membalikan kembali ya setelah bisa dihack tapi aneh juga ya hacker bisa baik gini bisa langsung dikembalikan kembali token cao mengejutkan setiap hari dengan plot twist baru segala sesuatu yang terjadi antara peretas dan pengembang proyek benar-benar mengejutkan faktanya ini adalah narasi yang tampaknya diambil dari film dan akan tetap diingat diingat oleh investor pertama token syervo ya banyak yang berpikir bahwa kita hidup di momen bersejarah di sekitar token semua tampak seperti novel yang dimulai dengan drama dan diakhiri dengan peretas etis yang memberikan saran kepada pelaksanaan cao seolah-olah dia adalah konsultan ahli dalam pengembang kriptografi jadi secara nggak langsung dia ingin isilah khasarnya memberitahu para pengembang cao untuk lebih keamanannya lebih diperbaiki intinya sih itu ya Oke saya kira update tentang si cao cukup sampai di sini ya kita akan update terus perkembangannya tetap selalu disclaimer on and your ya gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi share video ini jika bermanfaat salam cuan salam profit konsisten dan salam saung kripto Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh